Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku membuat salah satu ide jualan terbaru lagi Dan ini bisa frozen food Untuk namanya ini adalah stick moza Bikinnya juga gampang bisa awet berbulan-bulan Dan modal satu buah stick moza ini cuma 500 perak Jadi kalau misalkan dijual seribu juga ini udah untung ya teman-teman Nah buat kalian yang penasaran apa saja bahannya Dan bagaimana cara membuatnya tonton aja ya video ini sampai selesai Pertama-tama siapkan satu bungkus keju Disini aku pakai kraf Dan untuk beratnya 170 gram Ini kita parut semuanya Oh iya kalau misalkan teman-teman pengen yang kejunya itu lebih murah Bisa pakai pro cheese atau win cheese ya teman-teman Setelah semuanya selesai ini kita sisihkan dulu ya Dan untuk bahan selanjutnya aku menggunakan 3 buah sosis sapi Ini pertama-tama kita potong bagi 3 dulu Kemudian setelah itu ini kita potong lagi bagi 3 Terus untuk selanjutnya ini kita potong kotak-kotak kecil-kecil ya teman-teman Dan untuk bahan selanjutnya disini ada 100 gram kentang Ini udah aku rebus sebelumnya Dan ini kita haluskan sampai halus seperti ini ya Untuk selanjutnya siapkan blender Kemudian masukkan semua keju parut Setelah itu aku tambahkan dengan 4 sendok makan tepung tapioca Oh iya untuk kentangnya juga ikut masuk ya Dan 500 ml air Kemudian ini kita blender sampai halus Untuk selanjutnya siapkan pan Kemudian masukkan adonan yang udah kita blender tadi Kita masukkan semuanya Dan ini gak aku kasih minyak sama sekali ya Kemudian untuk selanjutnya sosisnya juga kita masukkan Tambahkan dengan 1 sendok makan mentega atau margarin Biar lebih gurih Dan aku tambahkan dengan 1 sendok teh penyedap rasa Bisa juga ditambahin garam ya Ini kita aduk-aduk dulu sampai semuanya itu tercampur dengan rata Dan kita masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk terus Sampai teksturnya itu mengental ya Kalau teksturnya udah mulai mengental seperti ini Ini apinya kita pindahkan ke api yang paling kecil Ini harus terus diaduk-aduk Biar gak gosong ya bagian bawahnya itu Nah kita masak sampai si kejunya itu bener-bener meler Nah cirinya itu udah mateng Jadi pas diangkat tuh Ini melernya itu gak putus-putus seperti ini ya teman-teman Kalau udah seperti itu Tandanya udah mateng Ini langsung aja kita matiin kompor Kemudian ini langsung kita pindahkan Ke wadah yang anti panas Nah disini aku pakai box ukuran 650 ml Ini kita masukkan semuanya dan ternyata pas Kemudian diratakan Dan ini kita tunggu sampai bener-bener dingin Baru dimasukkan ke freezer dan diamkan sampai beku Setelah aku diamkan selama seharian di freezer Ini tuh udah beku Kemudian ini langsung aja kita keluarkan dari wadahnya Tapi kalau misalkan susah ditunggu sebentar sampai Si stick mozanya itu bener-bener bisa dicopotin seperti ini ya Kemudian ini langsung aja kita potong-potong Untuk ukuran sesuaikan aja dengan selera masing-masing Kalau aku segini ya Emang ini tuh agak keras karena emang belum Apa sih ini tuh masih agak beku gitu dalamnya Nah kalau udah ini tinggal kita potong bagi dua Lalu kita potong lagi bagi dua seperti ini Jadi satu potong tadi tuh bisa jadi 4 buah ya teman-teman Setelah selesai langsung aja kita masukkan ke dalam wadah Dan untuk satu resep ini menghasilkan 44 buah Jadi lumayan banyak banget ya teman-teman Untuk selanjutnya kita siapkan bahan pencelupnya Ada 100 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga biru 1 sendok makan tepung beras Setengah sendok makan tepung tapioca Kemudian aku tambahkan dengan sedikit garam Lalu ini diaduk-aduk sambil dimasukkan air Kurang lebih 250-300 ml Pokoknya sampai teksturnya itu tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer Ini kita aduk-aduk terus sampai teksturnya itu tidak ada yang menggumpal seperti ini ya Untuk bahan selanjutnya aku menggunakan 1 butir telur Untuk penggunaan telur ini opsional Boleh di skip Karena aku tuh pengen si tekstur pinggirannya itu renyah Dan kalau misalkan buat hemat modal ini jangan dipakai ya Terus aku juga sudah siapkan tepung panir atau tepung roti Untuk cara buat itu pertama-tama kita masukkan stick moiza ke dalam kocokan telur Sampai terlumuri semuanya Kemudian langsung aja kita masukkan ke dalam adonan tepung terigu Dan maaf banget ini adonan tepung terigunya itu ada kuning-kuningnya gitu Karena tadi sebelumnya itu aku bikin percobaan satu ya Nah kalau udah terlumuri semua langsung aja kita masukkan ke dalam tepung panir Kemudian diaduk-aduk Dan pastikan semuanya itu terlumuri Sambil agak ditekan-tekan juga ya Tapi jangan terlalu keras juga Jadi sampai si panir itu menempel gitu ya Nah kita tekan-tekan terus Kalau udah langsung aja kita masukkan lagi ke adonan tepung terigunya Kemudian diaduk-aduk rata Kalau udah langsung aja diangkat Kemudian langsung kita masukkan lagi ke dalam tepung panir Kita lakukan pencerupan sebanyak dua kali itu Tujuannya nanti agar pas digoreng itu tidak melebar kemana-mana ya si isiannya Misalkan kalau keluar tuh bakalan ke minyaknya tuh Muncat-muncat gitu ya temen-temen Jadi biar aman tuh harus mencelupnya tuh sebanyak dua kali Terus agar si ukurannya juga jauh lebih gede ya Sama seperti sebelumnya ini ditekan-tekan Sampai membentuk bulat lonjong seperti ini ya Dan dari set resep ini menghasilkan 44 buah Ini langsung aja kita masukkan ke dalam wadah yang tertutup Oh iya untuk tepung pencerupnya itu aku kali dua ya Jadi untuk adonan terigunya itu aku ngadon lagi karena nggak cukup Dan untuk versi frozen food ini bisa langsung dimasukkan ke dalam freezer Dan bisa tahan kurang lebih selama dua bulan Atau mau langsung digoreng pun bisa banget ya Nah setelah selesai hasilnya itu seperti ini banyak banget Dan ini aku nggak bikin semuanya masih ada lebihan sekitar tujuh buah Karena si panlil itu habis ya kebetulan Untuk selanjutnya panaskan minyak sampai bener-bener panas Dan ini kita goreng dengan api sedang Kita goreng sepuluh dulu Oh iya untuk ngegoreng ini cukup sebentar aja Dan itu cepet banget matangnya Kalau lama-lama tuh jangan lama-lama juga Karena ini isiannya itu bener-bener keju Jadi takutnya itu muncrat ya teman-teman Dan ini langsung aja kita bolak-balik Agar matangnya itu merata Nah dan ini adalah penampakan si stik moza Yang kurang dalam penculupan tadi Penepungan tadi kurang tebel Dia tuh agak belah bagian atasnya Dan kejunya juga ikut keluar sedikit Nah untuk yang ngulus tuh ada di beberapa biji Dan ini udah matang Langsung aja diangkat dan ditiriskan Setelah selesai digoreng dan ditiriskan Hasilnya itu seperti ini Untuk pengemasannya teman-teman bisa menggunakan mica Atau pakai kertas roti seperti ini Atau kertas bolu kukus Ini bener-bener cantik banget Dan kalau dijual seribu pun Ini tuh menurut aku Wah banget ya Dan ini langsung aja kita buka Untuk bagian luarnya Ini bener-bener renyah banget garing Sedangkan bagian dalamnya itu Lumer seperti ini Dan kenapa aku kasih nama Stigmoza Karena menurut aku ini mirip sama mozzarella ya Tapi mozzarella versi KW ya Terus ini rasanya enak banget Gurih Tapi lebih enak lagi kalau misalkan ditambahin Saus sambal ya Dan menurut aku ini rekomend buat yang mau jualan Karena kalau misalkan gak habis Ini bisa disimpan di freezer lagi Dan bisa tahan sampai 2 bulan Oke teman-teman sekian dulu video untuk hari ini Semoga video ini bermanfaat Dan menginspirasi teman-teman semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya